Mereka diriku selalu dimancar Datang mereka diriku selalu ditimak Ayah muda ada dan tiada dirimu kau selalu ada di dalam hatiku Hari orang tua adalah hari kombinasi dari hari ayah dan hari ibu Di Amerika, Parents' Day adalah hari libur kusuh Parents' Day diadakan pada hari Minggu keempat setiap bulan Jui Di Amerika, hari peringatan ini dimulai pada tahun 1994 Ketika Presiden Bill Clinton mendanatangani resolusi Kongres Menjadi undang-undang untuk mengakui, menyemangati dan mendukung peran orang tua Dan membesarkan anak-anak Rancangan undang-undang ini pertama kali diperkenalkan oleh Senator Partai Republik Trent Lord Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Ruth Bader Ginsburg mengatakan Mengganti hari ibu dan hari ayah dengan hari orang tua harus dipertimbangkan Sebagai ketaatan lebih konsisten dalam kebijakan untuk meminimalkan perbedaan berdasarkan jenis kelamin tradisional Dalam perang orang tua Kata-kata mereka diriku selalu diperkenalkan Kata 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 mereka diriku selalu diperkenalkan in the world is to have parents to call mom and dad. Honor your husband. Honor your wife. Honor your father and mother. Orang tua adalah orang yang mencintai kita dalam diam. Orang yang tak pandai menangis. Jika lo menangis pun mereka berusaha menyembunyikan air mata mereka. Orang tua adalah mereka yang menyimpan begitu banyak sejarah kehidupan kita yang seringkali kita sendiri tidak pernah tahu. Kita hanya tahu masa kecil kita begitu bahagia. Setelah kita dewasa dan berkeluarga dan berbahagia, jangan pernah lupakan orang tua kita yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan. Sehingga kita bisa sukses dan bahagia. Seperti sekarang ini. Your arms were always open when I needed a hug. Your heart understood when I needed a friend. Your gentle eyes were stern when I needed a lesson. Your strength and love has guided me and given me wings. Di doa ayahku Namaku disebut Di doa ayahku The most beautiful feeling in the world Is to see your parents happy And knowing you are the reason Behind that happiness. Saya undang Semua suami dan istri berdiri Semua suami dan istri berdiri Semua yang telah menjadi suami Yang telah menjadi istri boleh berdiri Terima kasih Anda sudah menjadi suami yang menjalani kesetiaan dan kekudusan. Terima kasih juga untuk istri yang boleh setia sampai dengan saat ini. Saya undang semua orang tua berdiri Orang tua berdiri Artinya suami dan istri yang sudah memiliki anak sekarang boleh berdiri Dan Anak-anak remaja akan memasuki ruangan dan membagikan satu gelas mak Sebagai ungkapan hormat Terima kasih Karena Anda sudah menjadi suami Menjadi istri yang setia Dan menjadi orang tua Silahkan Remaja boleh masuk Bagikan mak kepada semua yang berdiri Satu kapal, satu keluarga Satu gelas Supaya boleh satu gelas minum kedua Silahkan Cari orang tuamu pertama-tama Para paut Para penyambut boleh juga membantu untuk distribusi emak ini dengan cua Anda sudah berbagi ke orang tua Anda Balik lagi ambil makti apa yang dikasih kepada setiap orang yang berdiri Satu keluarga Satu kecuali para pelaut Satu orang satu Karena keluar ke istrinya ada di kampung Gitu ya Bagikan kepada semua yang berdiri Bagikan kepada semua yang berdiri Satu yang berdiri Satu anak remaja boleh bawa sepuluh mak Jangan bawa satu balik satu balik satu balik satu ya Silahkan 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 Ayo berdiri Kasih dan sebagainya Yang sudah dapat boleh duduk Yang sudah dapat boleh duduk Mari kita berdiri Mari kita berdiam diri Di doa ibu ku dengar Ada nama ku disebut Di doa ayahku Nama ku disebut Mari kita doa buat suami kita Doakan sebutkan nama suami kita Nama istri kita sebutkan Terima kasih